Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Madiun kini telah berusia 18 tahun. Usia yang semakin matang untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. RSUD Kota Madiun pun dituntut untuk terus berinovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan kesehatan. Kali ini RSUD Kota Madiun menggelar seminar kesehatan yang dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi beserta Wakil Wali Kota serta Sekretaris Sudara Kota Madiun. Turut hadir dalam seminar dengan tema penyakit jantung pada perempuan ini menghadirkan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun beserta para kader PKK. Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada pegawai RSUD Kota Madiun yang berprestasi. Wali Kota Madiun Maidi dalam sambutan yang membuka seminar kesehatan dalam rangka HUT ke-18 RSUD Kota Madiun. Wali Kota meminta kepada RSUD Kota Madiun untuk terus berbenah dalam segi pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, RSUD Kota Madiun juga dituntut tidak hanya dari segi bisnis namun juga dari segi sosial. Pelayanan jelas kita optimalkan, artinya begini, semakin rumah sakit ini pasiennya banyak, tentunya pelayanan harus kita tinggalkan. Artinya begini, rumah sakit itu jangan hanya mengejar duit. Kalau mengejar duit pelayanan SDM sarana tidak dicukupi, duit ini akan hilang. Karena apa? Yang masuk ke sini akan semakin pergi ke tempat rumah sakit yang lebih modern. Maka rumah sakit ini harus stabil, kemodernannya, kebutuhannya apa, itu harus kita cukupi. Sehingga nanti pasien itu akan kesayang, duit akan masuk ke sini. Karena pasiennya banyak. Tapi kalau saranannya tidak dilengkapi, pasien semakin berkurang, duit akan meninggalkan kita. Padahal karyawan kita banyak. Manajemen ini yang kita lakukan. Sementara itu, Direktur RSUD Kota Madiun, Dr. Agus Nuruwayudi menjelaskan, tidak bisa dipungkiri jika pelayanan RSUD Kota Madiun harus terus berkembang seiring perkembangan zaman. Terlebih, di era digital saat ini, tentu RSUD Kota Madiun harus mampu menyesuaikan diri. Rumah sakit tidak mencari untung, tapi jangan rugi. Bisa mengembangkan baik sarana, tenaga, dan pelayanan. Lebih-lebih sekarang itu kan jamannya digitalisasi. Sehingga nanti kalau bisa mengarah ke digitalisasi, pelayanan cepat, harapannya meningkat yang ke rumah sakit ini, pendapatannya meningkat, bisa untuk mengembangkan rumah sakit ini. Dalam seminar kegiatan ini dijelaskan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Hal itu sangat penting diketahui oleh masyarakat bagi dari sisi konsumsi makanan minuman maupun aktivitas yang menyehatkan jantung.